Babat Giyanti Karya Raden Ngapi Yosotipuro I, Episode ke-103 Sunan Kabanaran mengungsi ke Tanah Sukowati Di tengah istirahat perang untuk makan siang, dua mantri kulit putih Belanda dari kubu Kabanaran, demang Imojoyo dan demang Chondrojoyo naik ke atas benteng. Seorang temannya kemudian bergeser memberi payung. Barisan Kumpeni melihatnya. Semua kehiranan. Seorang Ajudan Kumpeni mendekati demang Imojoyo dan demang Chondrojoyo. Lalu keduanya bercakap-cakap dalam bahasa Belanda. Demang Imojoyo berkata, Hai Ajudan, laporlah kepada Tuhanmu. Aku memberi pesan terus terang. Kalau hari ini memaksa masuk Mataram, maka tidak boleh. Nanti ditumpas habis pasukamu yang sebanyak itu. Pasti kena separuh atau lebih kalau memaksa menyerang. Istirahatlah dulu sehari. Besok baru masuk kota. Besok rajaku baru mau menemui dengan segenap pasukan. Semua pasukan sudah diundang. Ketika Tuan Gubernur diberitahu sangatlah suka hatinya. Karena ternyata Pangeran Mangku Bumi menepati perkataan yang telah ditulisnya. Sungguh Raja yang perwira. Karena tak suka memakai gelar perang orang gila. Maka diumumkan kepada pasukan Kumpeni agar sehari ini berhenti di Kali Bening. Malam itu kedua kumpul tenang karena telah sepakat untuk gencatan senjata. Sementara itu di Kabanaran, malam hari semua isi kota dihabiskan. Para wanita diungsikan ke gunung. Rumah-rumah kediaman para bupati kemudian dibakar. Prajurit dalam yang masih berada di Kali Bening disuruh ke Tenggara menyusuri bukit. Dan bertemu dengan Sang Raja di Pamutian. Seisi kota Kabanaran telah berangkat dengan diam-diam meninggalkan kota. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 7. Pasukan Kumpeni yang datang pagi hari ke Kabanaran hanya menemui sepi. Semua sudah meninggalkan kota tanpa sisa. Pangeran Mangkunagoro dan sekena bupati berganti strategi perang karena pasukannya berkurang sejumlah tiga bupati. Mas Ronggo, Joyo Dirjo, dan Wironoto diminta Sang Ayah untuk menjemput di Pamutian. Dan kemudian ikut perjalanan Sang Ayah. Pangeran Mangkunagoro segera menyusul pasukan Kumpeni. Tersusul digeredekan dan pecah pertempuran di sana. Saling tembak seharian. Perjalanan pasukan Kumpeni sudah sampai di Ayodhya di waktu asar. Namun karena kabaran sudah kosong, Gubernur tidak mau mampir. Di tempat lain, Adipati, Jayaningrat, Pekalungan, dan Singowijoyo, Sakeber, Kop, dan Segenap Adipati serta pasukannya juga sudah masuk ke Mataram. Mereka saling bertemu dengan pasukan yang tiba dari timur. Mataram sudah dikuasai sepenuhnya, tapi musuh sudah pergi. Bumi gedung dan kapedak kemudian diserahkan kepada pangeran Buminoto. Adapun bumi di luar dibagi dua antara Suru Jenggolo dan Rojoniti di bagian kiri. Separuh bagian kanan ikut pangeran Buminoto. Sementara itu, Raja Kabanaran bersusah payah keluar dari negeri Mataram melalui jalan di gunung. Adik Raja Pangeran Puruboyo dan Mangku Kusumo serta Bupati Cokrojoyo ikut menemani. Para pembantunya habis dan prajuritnya tinggal sedikit. Malam hari Sang Raja berjalan ke arah timur, lalu akan menuju ke utara. Cokrojoyo berjalan di belakang. Tukang pikulnya keberatan membawa barang bawahan. Cokrojoyo membentak. Ayo cepatlah, ini berjalan di tengah hutan. Kalau-kalau ada macan atau perampok. Tukang pikul menjawab sambil menangis. Duh, berat kiai. Cokrojoyo mencambuk belikarnya. Si tukang pikul berteriak-teriak kesakitan. Pikulan seketika dibuang, barang-barang berhamburan. Si tukang pikul berteriak. Tumenggung laknat. Pembantunya sedikit, malah ringan tangan. Tumenggung kena tulah. Si tukang pikul menangis sejadi-jadinya dan menghambur kebarisan. Mulutnya terus berteriak-teriak. Tumenggung pekok, teriaknya. Itu warung binang. Tumenggung sungguhan. Kalau berpikir tepat, pembantunya semua nyaman. Pagalan yang luas sudah dikuasai sendiri. Di umpat-umpatnya si Cokrojoyo. Si tukang pikul diburu, tetapi tidak tertangkap. Bersembunyi di sela-sela pasukan yang sedang berjalan. Rombongan terus berjalan sampai jauh si tukang pikul masih terdengar mengumpat. Cokrojoyo gila. Tumenggung kena waknat. Teriaknya. Si tukang pikul bernama Honggojoyo. Hatinya sangat sakit mendapat perlakuan semena-mena. Dia berjalan merunduk lalu memukul Cokrojoyo dari belakang. Cokrojoyo yang sedang naik kuda terkantuk-kantuk tak mengira akan dipukul. Seketika jatuh dari kuda. Si tukang pikul lainnya, si Honggondolo, mengulang memukul Cokrojoyo yang masih terkapar dengan pangkal bambu. Sambil memukul, mereka berteriak. Ada musuh datang. Belanda mengejar. Maka gegerlah barisan yang sedang berjalan. Mengira musuh benar-benar datang. Mereka membuang barang pikulanya. Dari tempat sang raja yang berada di depan, terdengar suara ribut-ribut di belakang. Pasukan yang berada di dekat sang raja mengira musuh benar-benar datang. Tak lama kemudian, mereka tahu bahwa Cokrojoyo sedang bertengkar dengan tukang pikulnya. Tukang pikulnya dicambuk, merasa sakit hati dan pergi. Ternyata kembali lagi dengan membokong, memukul Cokrojoyo dengan pangkal bambu. Jatuh Cokrojoyo dan digotong para pembantunya. Sangat mengenaskan. Perjalanan sang raja Kabanaran yang meninggalkan keraton beserta seluruh anak dan istri serta para pasukan melalui Gunung Gidul. Pada pagi hari, rombongan berbelok ke utara. Turun dari gunung dan sampailah di Pamutian. Sudah bertemu dengan tiga punggawa yang menjemput. Di Tumenggung Coyodirjo, Mas Runggowiro Santiko, dan Tumenggung Wironoto. Di Pamutian, rombongan berhenti semalam. Paginya berangkat ke timur dan berhenti di Pamuddin. Kedua adik sang raja, pangeran Puruboyo dan Mangkuku Sumo, kemudian dipinggal di Tembayat. Dan para bupati semua disuruh bergabung dengan pangeran Mangkunagoro untuk mengarahkan sisa pasukan. Keluarga kedua pangeran diamankan dahulu di Parengut. Setelah aman, lalu mereka segera berangkat menyusul ke Mataram untuk membantu memerangi musuh pasukan kumperni yang masih berada di Mataram. Dua pangeran dan enam bupati sesampainya di Mataram bergabung dengan barisan di Matikondo. Setiap hari berperang dengan musuh di keretekan. Mulai pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Sejak kedatangan gubernur di Mataram, sudah terhitung enam kali pecah perang. Di keretekan sudah pecah perang empat kali dan dua kali di Kalijodi. Pangeran Mangkunagoro lalu mundur mengistirahatkan pasukan di Pajang. Tiga bupati ditinggal, Jaya Nengrat, Sujuanopuro dan Joyo Nagoro. Dan juga pangeran atipati Mataram, putra sang raja ikut ditinggal di Mataram. Mereka berbaris di gunung karena kota dikuasai musuh. Ganti cerita. Sang raja Kabanaran berhenti di Taman Kawedin. Lalu memerintahkan kepada empat punggawa untuk mengganggu kota Surakarta. Tumenggung Wironoto disuruh mendatangi kota Surakarta setiap siang dan malam. Joyo Tirico menyerang dari utara. Yang dari timur Masrongo Wirosantiko. Yang dari barat Tumenggung Suro Wijoyo. Setelah berangkat, empat bupati lalu memisahkan diri ke tempat masing-masing. Sang raja kemudian menuju ke Sukawati dan bermarkas di desa Tempuran. Setiap hari sang raja selalu berdoa dengan melakukan salat sunat, salat hajat, dan selalu mendaras Al-Quran. Sang raja bermaksud membangun kembali prajuritnya. Prajurit Suronoto banyak berkurang karena tewas dalam perang. Sang raja lalu meminta para anak ulama untuk dipilih menjadi prajurit dan dibawa perang. Sudah terdengar bahwa sang raja banyak mewisuda prajurit baru untuk melengkapi kekurangan pasukan Suronoto. Banyak yang kemudian datang untuk mengabdi. Mereka diusi dulu dengan membaca Al-Quran. Kalau bacanya sudah bagus lalu diterima dan ditempatkan. Seorang upas kapitan Bali bernama Encik Janudin wajahnya tampan. Sudah lama dia minggat dari Surakarta dan selama ini mengabdi di Kapipatin. Setelah mendengar sang raja mencari orang bisa mengaji untuk diangkat sebagai Suronoto, dia ingin mengabdi. Dia lalu pergi dari Kapipatin dan menyusul ke tempuran. Setelah dihadapkan kepada sang raja, Encik Janudin diuji membaca Al-Quran. Sang raja sangat suka karena ternyata bacaannya bagus. Lalu Cik Janudin diterima, diberi nama Mas Suro Mirono dan diberi busana yang sesuai dengan kedudukannya.